Halo semua, kembali lagi di newsletter dari Game Developer ID. Sekarang kita sudah masuk ke newsletter ke-7. Nah, ini newsletter hari ini ada banyak banget berita. Semoga kita bisa nge-cover semuanya ya, karena ini banyak banget yang terjadi selama seminggu kebelakang. Dan buat hari ini aku juga masang... Apa ini namanya? Ini adalah background ya, virtual background dari game Coffee Talk. Karyanya Toge Production, biar lebih seru aja gitu. Nuansanya santai-santai di coffee shop gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat ada kabar apa aja sih yang terjadi selama seminggu kebelakang di newsletter dari GameDeveloper.id. Alright, ini yang pertama ada rilis... Ini sebenarnya sudah di post 8 hari yang lalu ya, cuma mungkin banyak yang belum tahu. Ada devlog dari game Coffee Talk, di mana ini ada pembahasan tentang behind the composing, musik-musiknya Coffee Talk. Aku pribadi suka banget ya pakai musiknya Coffee Talk. Bahkan di beberapa video Youtubeku, ada yang kita ngobrol sama narasumber sambil ditemenin back soundnya Coffee Talk yang shadow-shadow enak didengar. Nah, ini ada cerita dari the making of musik di balik Coffee Talk. Seperti inspirasinya dari mana, terus ini banyaklah aja cerita berbagai macam topik terkait dengan pembuatan dari musiknya Coffee Talk. Jadi teman-teman bisa cek di gamejolt.com Coffee Talk, disitu ada developer vlog-nya. Oke, next. Ini another developer, devlog ya, kita sebutnya log dari development. Untuk judul gamenya Coral Islands, yang bikin Starway Games. Ini salah satu game yang pas aku lihat artnya indah ya, teman-teman bisa ngeliat disini. Ada update karakter-karakternya. Ini bisa teman-teman lihat ya, palet warnanya unyu-unyu imut, pastel lembut gitu. Kemudian nih, ada blacksmith shop. Ini apa ini dia? High School Sweetheart. Ini karakter-karakter yang ada di game Coral Island. Ah, ini ada main theme song-nya disini, sampai kita dengerin yuk. Ntar aku gedein dikit suaranya. Oke, ini di bawah ini ada gameplay-nya, seperti ini ya. Jadi teman-teman silahkan ikuti perkembangan dari game yang satu ini. Wih, mangkoknya mangkok Indonesia banget. Ada mining-nya, terus ini apa ini? Kenapa dia bisa masuk ke dalam situ? Oh, masuk ke dalam buat mining. Oke. Sip, mantap ya. Jadi, itu dari Starways, game terbaru mereka yang... Oke, next. Ada ini. Richie meng-share analisis dia dari Steam Sales dari Januari sampai Juni 2020. Dan ini ada report-nya ya. Teman-teman bisa download di sini. Atau bisa ada... Oh, di sini ada. Jadi yang ngerilis ini, Dutch Game Garden ini salah satu tempat yang ngumpulnya game dev-game dev di satu area. Mereka kerja bareng. Dan ini mereka nge-share hasil pengamatan mereka di Steam selama 6 bulan kebelakang. Ini kita bisa cek ya. Oh, ini. Ini datanya. Ada 2.000 kopi terjual. Ini make 9.000 revenue. Ini median ya. Oke. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut aja. Next. Oke. Ini ada release demo baru ya. Versi 60 dari Escape from Naraka. Itu game yang di episode lalu sempat kita coba bahas dan kita lihat ya. Ini game khas Bali. Ngebawa tema leak. Ini dari Celo Games. Teman-teman bisa download apa ini ya update-nya. Oh, ini ya. More detail on level 2. Game flow change on the Elephant Arena. Sama bug fixing. Jadi silahkan teman-teman kalau tertarik bisa download Escape from Naraka. Next. Ini ada release demo lagi. Ini game yang baru kita bahas ya. Sebelumnya belum pernah kita mention. Ada game dari Imagine Fantasia. Judulnya Seven Wonders. Kita sambil lihat yuk. Game-nya kayak apa. Demo-nya sudah ada ya. Di sini bisa di-download. Aduh-aduh horror lagi. Ini genrenya horror dan visual novel. Jadi ini banyak dialog ya. Namanya juga visual novel. Ini ada genrenya nih. Horror. Psikological horror. Dengan kayaknya ini setnya di Jepang ya. Namanya soal Jepang-Jepang gitu. Oke. Ini teman-teman bisa nanti langsung cek aja ya. Di Steam page-nya Seven Wonders of St. Clementine. Oke. Next. Ini another demo. Dari Pendopo Studio. Dengan judul game Rendezvous. Ini kita lihat yuk. Ada video early alphanya. Di sini. Ini gamenya Pixel Art. Oh. Latarnya di Surabaya nih katanya. Surabaya, Surabaya, Surabaya cyberpunk gitu ya. Wah menarik nih teman-teman. Bisa langsung coba download ya. Di sini ada demonya. Di pendopo.each.io Ya. Ini teman-teman lihat ini. Khas Indonesia banget. Bapak-bapak ini. Oke. Ini menarik ya. Teman-teman bisa. Pelajari lebih lanjut. Di each.io nya Pendopo. Next. Tadi kita udah ngebahas release demo. Ada ini skill tree. Ini webinars-webinars. Semoga bisa teman-teman lihat. Ini ada tentang how to pitch your game. Yang ngisi. Bapak Imron. Di sini. Dari digital happiness. Teman-teman bisa cek ya. Di youtube nya. Asosiasi game Indonesia. Kemudian ini ada webinars lagi. Ini webinars dari IGSI. Ngebahas tentang investment. Ini pematerinya Boy Dozan dari Joy Seed. Oke. Kemudian another webinar. Ini sekarang dari Agathe Level Up. Jadi buat yang belum tau Agathe Level Up itu divisi gamification dari Agathe. Yang fokusnya bikin serius game dan gamification. Sekarang mereka punya webinar juga. Ini ngebahas tentang gamification. From our point of view. Teman-teman nanti bisa cek di sini. Kemudian another webinar. Bertahanlah kawan-kawan. Ini dari GDC UMN. GDC ini klub unit game ya. Di universitasnya UMN. Ini ada beberapa webinar. Dari Monkey Melody, Agathe, Joy Seed. Tapi kalau nggak salah. Ini fokusnya ngebahas audio. Kemudian ini ada lomba juga. Bikin environment. Bikin karakter. Sama ini ada lomba gaming reaction. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Contohnya nih. Ada. Waduh. Mesti submit. Nggak jadi. Jadi nanti teman-teman bisa klik aja. Ini webinarnya. Apakah bisa dibuka? Oh ternyata daftar. Jadi teman-teman bisa daftar ke sini. Oke next. Ini ada acara kompetisi game development. Dari ini kalau nggak salah. Universitas Brawijaya. Judul acaranya Hologi 3.0. Ini ada lombanya. Registration sampai 15 September. Proposal submission. Technical meeting. Lebih detailnya teman-teman bisa download. Di sini ada guidebooknya. Ya sepertinya agak besar. Sepertinya. Oh ini ada di sini. Oh banyak gambarnya soalnya. Jadi agak berat. Ini ada ketentuannya. Prosedur pendaftaran. Timeline kegiatan. Biaya pendaftaran. Ya nanti teman-teman bisa cek di sini. Ini hadiahnya buat juara 1, 2, dan 3. Kemudian ini acara pemerintah nih. Dari parecraft. Ini ada di sini. Ini ada di sini. yang ditanggung oleh kemen. Kemen parecraft. Ini ada persyaratannya ya. Untuk tim pernah merilis game. Melampirkan pitch deck ide game. Kemudian dan lain sebagainya. Itu kemudian dari backcraft. Kemen parecraft lagi. Juga ada event. Lomba. Bukan lomba ya. Saya embara ya. Judulnya nyatakan.id. Ini merupakan funding. Buat teman-teman yang mau bikin game atau aplikasi. Dengan tema covid. Dengan budget maksimum 50 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa coba daftar ke sini. Oke. Ini kalau nggak salah deadline-nya 14 September. Next. Ini ada event juga nih. Conference dari D-Low. Ngebahas tentang. Karir di game develop. Di game industri. Ada Rizal dari ketua. Gamalan dan Fikri Abdulaziz. Game developer. Yang bakal sharing-sharing. Hari. Hari ini. Jadi udah lewat. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa lihat. Rerunnya. Next. Terakhir nih. Lawangan pekerjaan. Dari Wisa Genis. Studio game dari Jogja. Buka lawangan untuk Unity Programmer. Lalu. Tamatin. Studio. Ini buka lawangan buat game programmer juga. Dan yang terakhir ada Anoman Studio. Ini hiring buat Unity Programmer. Buat game designer. Dan buat 3D artis. Tapi ini internship. Oke. Kayaknya kita udah nge-cover banyak banget berita yang terjadi selama seminggu kemarin. Which is nih hal yang bagus banget. Artinya banyak aktivitas. Banyak kegiatan yang terjadi di industri game di Indonesia. Hopefully. Kita doakan ya. Semoga game-game yang sedang ongoing bisa cepat rilis. Teman-teman yang mau ikut lomba. Ikut program pembiayaan. Ikut inkubasi. Semoga diperlancar. Dan jangan lupa. Pasti seminggu ini bakal banyak banget. Event-event. Webinar-webinars. yang bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar. Nah teman-teman misalkan penasaran. Gimana sih caranya supaya berita yang ada di studioku. Atau di tempat aku kerja. Bisa dibahas di newsletter ini. Caranya gampang banget. Teman-teman cukup mention twitternya. GameDeveloper.id di twitter. Atau kayaknya di facebook belum ada ya. Nanti dari situ teman-teman bakal dirangkumkan. Dan dikirimkan email bless newsletter. Isinya berita-berita ini. Jadi jangan lupa teman-teman. Cek GameDeveloper.id. Untuk subscribe juga di sana. Terakhir. Teman-teman jangan lupa follow. Sosial media aku. Ada di sini informasinya. Di Instagram dan di Twitter. Ada juga Youtube dan Spotify. Banyak membahas topik-topik terkait dengan game industry. Oke. Paling sampai sini aja. Sesi newsletter ke-7 kita minggu ini. Sampai ketemu lagi di sesi yang ke-8 minggu depan. Sampai ketemu lagi di sesi yang ke-8 minggu depan. Sampai ketemu lagi di sesi yang ke-8 minggu depan. Sampai ketemu lagi di sesi yang ke-8 minggu depan. Sampai ketemu lagi di sesi yang ke-8 minggu depan. Sampai ketemu lagi di sesi yang ke-8 minggu depan. Terima kasih.